. Sejak diresmikan pada 18 April 2024 gedung baru pasar Mardika belum beroperasi maksimal. Masih banyak pedagang yang belum menempati lapak di dalam gedung yang menelan anggaran 134 miliar rupiah. PLT Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di Sperinda Provinsi Maluku, Rofri Watimuri mengungkapkan pemerintah kesulitan menata pasar lantaran pola pikir pedagang yang sulit diatur. Lanjutnya, bukan hanya pedagang melainkan konsumen juga perlu diedukasi. Pasalnya, pedagang hingga kini memilih berjualan di badan jalan karena perilaku konsumen yang lebih nyaman berbelanja di tepi jalan dibanding berbelanja di dalam gedung pasar. Watimuri yang juga menjabat selaku ketua tim teknis pengelolaan gedung baru pasar Mardika menjelaskan, warga perlu diedukasi karena belum bisa membedakan mana jalan dan mana pasar. Alhasil, menurutnya merubah mindset yang sudah lama terbentuk itu cukup sulit dan butuh banyak waktu. Kalau kita bicara pedagang yang ada di Mardika Sidi, memang agak orang bilang, orang amun bilang gampang-gampang susah. Karena yang pertama, katun sama-sama ketahui bahwa pedagang ini, mindsetnya ini kan masih berbeda. Pas ke tragedi kemanusiaan tahun 1999 sampai dengan sekarang ini, kan baru mulai proses penataan. Katun di Maluku sini pun juga baru punya pasar yang representatif seperti gitu, baru pasar Mardika ini. Awalnya ini kan pasar Mardika ini kan dia masih TBB, yaitu kapasitas daya tampung pedagang itu kurang lebih hanya 800 pedagang. Sesuai dengan Permendak 21 tahun 2022. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.